Kembali beroperasinya pusat perbelanjaan atau mall di wilayah provinsi DKI Jakarta di pekan kedua pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi disambut baik Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Namun ia juga mengimbau warga DKI Jakarta tidak membawa anak-anak dan lansia karena sangat rentan terpapar virus COVID-19. Kembali beroperasinya sejumlah pusat perbelanjaan atau mall di wilayah DKI Jakarta disambut baik sejumlah kalangan. Seperti yang dikatakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui dalam pembagian paket sembako ke Pejuang Veteran X Timur Timur di Wismasroja, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia menilai mall merupakan salah satu pusat perputaran perekonomian dan bisa menyadot kembali tenaga kerja yang sebelumnya sempat terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, ia mengingatkan para pengelola mall agar memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Selain wajib melakukan pengukuran suhu tubuh dan mengingatkan seluruh pengunjung untuk mengenakan masker, ia juga meminta pengelola mall tidak memperkenankan anak-anak dan lansia masuk. Oleh karena itu, dirinya juga meminta kepada warga DKI Jakarta yang hendak masuk ke dalam mall agar tidak membawa anak-anak dan lanjut usia. Kita pelan-pelan menunjunya normal, tapi aturan protokol pencegahan harus ditetapkan anak-anak ini wajib. Dan saya mengingat pada usia 25 dan 45 tahun ke awal ini juga bawa anak-anak kecil ke dalam mall. Sekepentingannya saja, perluannya apa, di mana baru, baru akannya baru mereka tetap berpulaukan. Ya seperti biasa, dan juga misalkan kekuatan mall itu ada tetap seribu orang, dia harus dipapas 50 persen. Jadi benar-benar ya in-outnya itu jangan pelanjut kegunaan dan menyeberikan wabah itu menjadi masyarakat mereka itu. Prasetyo Edi Marsudi menambahkan pelarangan bagi anak berusia 9 tahun ke bawah dan lansia ini sendiri telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab dua kelompok umur itu sangat rentan terpapar penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ia juga minta ketegasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melarang dibukanya fasilitas bioskop dan area bermain anak-anak untuk saat ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aririduan Nusantara TV melaporkan.